selamat pagi berjumpa lagi dalam rehat renungan harian turaya edisi hari kamis 29 agustus 2024 kita akan belajar firman Tuhan tapi mari kita minta pertolongan dalam doa kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Tuhan senantiasa menyertai hidup kami Tuhan sudah menjaga tidur kami sepanjang malam dan kami sudah bangun di pagi hari ini Bapak dalam surga kami akan memulai segala tugas pekerjaan, tanggung jawab kami masing-masing, tapi kami akan mendasarinya dengan belajar firman berkati kami semua yang belajar firman Mu ya Tuhan ampuni semua serah dosa kami kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bahan pembacaan kita di hari ini dari Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 8 Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan Saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun tapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit maka hal itu akan diberikan kepadanya hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya Amin Judul perenungan kita Jangan ada yang tertinggal Melihat penderitaan sebagai sebuah kebahagiaan apa maksud Yaakobus menasihatkan hal itu? Mari kita memahami maksud dari pencobaan Pencobaan dipahami sebagai hal-hal yang berasal dari dalam dan luar diri kita Artinya hal tersebut berkaitan dengan dosa Kedua Karena Yaakobus melihat manfaat pencobaan-pencobaan Kita dapat menyimpulkan bahwa ada banyak hal tak terduga yang menguji umat alam baik secara individu maupun secara seluruh komunitas Lebih jauh Yaakobus melihat bahwa bukannya kita menerima begitu saja pencobaan Melainkan tentang cara menghadapinya Menurutnya Mereka yang bertahan akan menang dalam perjalanan itu Allah menegukan hati Mendewasakan dan mengeruniakan hikmat Mari kita menyilik bagian kedua yang tidak kalah penting dalam bacaan ini Yakni ayat 5 Apabila diantara kamu ada yang kurang berhikmat Hendaklah ia memintanya kepada Allah Terhadap nasihatnya pada bagian sebelumnya Tampaknya Yaakobus menyadari Bahwa akan sulit melihat pencobaan dalam kebahagiaan Karena itu Ia menyampaikan nasihat sebagaimana Yang tertulis dalam ayat 5 dan sampai 8 Kata kurang pada ayat 5 dapat diartikan Tidak memenuhi standar Jawaban Yaakobus pada orang yang tidak memenuhi standar itu adalah Meminta kepada Allah Namun Tindakan meminta ini bukan hanya tugas dari orang yang tidak memenuhi standar Tapi tugas semua orang dalam kelompok tersebut Yaakobus menandaskan orang Kristen harus menanggung beban sebagai saudara Orang Kristen harus menghadapi pencobaan bersama-sama Kepedulian kepada sama orang Kristen Agar tidak ada yang tertinggal Kurang hikmat dan tidak memenuhi standar Amin Mari kita berdoa Terima kasih Firmanmu hari ini Tuhan Mengajar kami Agar kami bersama-sama komunitas kami Boleh bertumbuh secara bersama Tidak ada yang kurang berkhidmat Tidak ada yang tertinggal secara iman Terima kasih firmanmu Tuhan Puni hambamu Jika ada motivasi hambamu hari ini yang tidak seturut dengan gandak Tuhan Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kesituan hari ini Kami yang bekerja Belajar Bersekolah Tuntun kami Kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami yang seturut dengan gandak Tuhan Saudara-saudara Anak kami Orang tua kami yang sakit Tuhan Engkau boleh sembuhkan Yang berduka boleh engkau hiburkan Orang tua lanjut usia Tuhan yang lemah Engkau kuatkan iman percaya mereka Pelayan-pelayan Tuhan Pendeta Penatua diakin Pengurus OIG Guru-guru sekolah minggu Engkau berkati Kemerintah kami Engkau pimpin Agar boleh mimpin Dengan penuh kebijaksanaan Ampuni semua setelah dosa kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan berkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton